Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heidel Hidayah dengan NPM A1M021027 Mari kita belajar ekoenzim bersama saya Ekoenzim Apakah Anda tahu bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai penyampah makanan Setiap orang membuang sisa makanan sekitar 300 kg per tahun Limbah masakan tidak hanya merugikan secara ekonomi Tetapi juga berdampak burung bagi lingkungan Limbah masakan adalah sisa makanan yang tidak terpakai atau terbuang karena berbagai alasan Limbah masakan merupakan masalah serius di Indonesia Karena menyumbang 39,8% dari seluruh jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Karena dalam membuat masakan atau sekedar mengonsumsi buah Akan banyak bagian dari makanan tersebut yang kita buang Seperti daun, batang yang keras ataupun kulitnya Dan jika bahan-bahan itu busuk kita akan langsung membuangnya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan Nah, lima makanan menghasilkan gas metana Yang merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim ataupun pemanasan global Metana lebih efektif dalam merangkap panas di atmosfer daripada CO2 Sekitar 25 kali lebih efektif Metana menyumbang sekitar 20% dari emisi gas rumah kaca Apakah ada solusi dalam hal tersebut? Mari berkenalan dengan ecoenzyme Apa sih itu ecoenzyme? Ecoenzyme atau ecoenzymes atau garbik enzim adalah larutan kompleks hasil fermentasi dari lima organik Seperti lima buah dan sayuran dengan gula atau molasa dan air dengan bantuan mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri selama 3 bulan Bagaimana cara kita membuat ecoenzyme? Nah, untuk bahan hanya kita perlu 3 bahan saja Yaitu sampah organik, gula, dan air Jadi perbandingan dalam bahan yaitu 3 banding 1 dibanding 10 Yang pertama, siapkan sampah organik Yaitu sampah organik yang bisa dipakai adalah kulit buah nunak dan sayuran Kemudian, potong kecil-kecil sampah organik Dan masukkan ke dalam botol yang sebelumnya sudah diberi tambahan gula untuk membantu proses fermentasi Nah, mari kita simak video berikut agar kita lebih memahami mengenai ecoenzyme Setelah itu, kita diamkan selama 3 bulan Ecoenzyme ini akan siap setelah lamanya 3 bulan Perlu diingat, pastikan untuk membuka tutup pada botol setiap hari Untuk menghindari penumpukan gas yang dapat menimbulkan ledakan Ecoenzyme adalah cairan serbaguna Yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik Seperti sisa makanan, buah, dan sayuran Ecoenzyme dapat mengurangi dampak limbah makanan Mengurangi penggunaan bahan kimia Dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan Ecoenzyme juga dapat digunakan sebagai pupuk organik Yang dapat meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman Nah, bakteri apa saja yang tumbuh di dalam ecoenzyme Salah satu bakteri yang tumbuh dalam pembuatan ecoenzyme Adalah bakteri asam lektat yang mengubah oksigen menjadi senyawa hidrogen peroksida Senyawa tersebut akan bersifat toksik atau beracun Pada bakteri patogen atau bakteri yang berbahaya yang tumbuh di larutan ecoenzyme Namun dalam dosis rendah hidrogen peroksida juga berguna untuk disinfektan Selain hidrogen peroksida Kandungan bahan aktif di dalam larutan tersebut Antara lain yaitu etanol dan asam organik Seperti asam asetat Sedangkan enzim yang ada di dalamnya Ada enzim amilase Enzim lipase Dan enzim protease Dan kita memanfaatkan ecoenzyme Kita sudah ikut ande dalam menjaga Dan melindungi alam di sekitar kita Nah dengan begitu Setidaknya kita bisa menurunkan suhu bumi yang kian memanas Mari kita memanfaatkan lima makanan Untuk mengganti peptisida kimia Dengan peptisida yang lebih ramah lingkungan Terima kasih semuanya